Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wad Glamuda dan saudaraku dimanapun anda berada Sungguh selalu berolah ramah sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan tentunya sahabatku yang terkasih Sahabatku dimanapun anda berada pada kesempatan ini pada hari Jumat 8 September 2023 nih sahabatku Pada bekan biasa yang ke-22 ini bersama gereja kita memperingati pesta kelahiran Santa Perawan Maria Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius Mari sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Jumat Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Inilah silsilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Abraham memperanakan Iska Iska memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zirah dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Zoram Zoram memperanakan Uzia Uzia memperanakan Zotam Zotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hiskia Hiskia memperanakan Manasye Manasye memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekohnya Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekohnya memperanakan Siltiel Siltiel memperanakan Jirubabel Jirubabel memperanakan Abihud Abihud memperanakan El-Zakim El-Zakim memperanakan Azor Azor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Ahkim Ahkim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Elezar Elezar memperanakan Matan Matan memperanakan Zakub Zakub memperanakan Yusuf suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaika Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku dimanapun anda berada Tentu selain nama Maria Ada empat wanita lain yang disebut Dalam silsilah Yesus Kristus Yaitu mereka ialah Tamar Rahab Ruth Dan istri Uria Batsaiba Yang masa lalu mereka sering dipersoalkan Sahabatku Kita sering bertanya sahabatku yang terkasih Apa yang tidak beres dengan para wanita tersebut Padahal pertanyaan yang sama berlaku Juga bagi para pria leluhur Yesus Kristus Kita perlu tahu bahwa hidup keempat wanita tersebut Sama tidak pantasnya dengan kaum pria Untuk menjadi bagian dari leluhur Yesus Kristus Sahabatku Sahabatku yang terkasih Apa kemudian kita boleh menyamakan Maria dengan mereka Yang ada dalam silsilah Yesus Sahabatku yang terkasih Di satu pihak Jawabannya ya Karena Maria adalah manusia Tetapi di lain pihak Jawabannya tidak Karena Tuhan membuat dia istimewa Maria menjadi hawa baru Yang tidak berjelas Supaya ia pantas menjadi ibu Tuhan Sahabatku Sahabatku yang terkasih Pesan dari silsilah itu Ialah Tuhan Yesus Sudi menjadi keturunan dari manusia Baik pria maupun wanita Yang memiliki berbagai kelemahan Yang memiliki kelemahan Sahabatku Yesus merangkul ketidakberesan manusia Untuk menyelamatkan manusia Mungkin kita merasa tidak layak ambil bagian Dalam karya penyelamatan Tuhan Karena masa lalu kita yang memalukan Sahabatku Gelap penuh dosa Akan tetapi Sebagaimana dibuktikan Dalam Matius Sahabatku yang terkasih Yesus tidak takut Untuk menjadi bagian Dari mereka yang hidupnya Berantakan Dengan menjadikan Maria Sebagai ibunya Tuhan menjadikan kita Pantas Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Sekelabat Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari kita tutup Renungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Buatlah kami bijaksana Untuk memahami Bahwa Engkau mampu Menggunakan keadaan Yang tidak terduga Dalam hidup kami Untuk mewujudkan Rencana dan tujuanmu Bagilah hidup kami Ya Tuhan Menjadi berkat Bagi banyak orang Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Sekelabat Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Dimanapun Anda berada Terima kasih banyak Sahabatku Kita boleh bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Kita belajar Kita merefleksikan Sahabatku pada kesempatan ini Mari Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin terima berkat Dan terima rahmat Sukacita Sahabatku yang terkasih Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang puntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian Di besok selanjutnya See you later Bye bye Berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton